assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara booting untuk install ulang Windows 10 UIP pada sebuah CPU all-in-one mereknya Lenopo ya mereknya Lenopo tipenya ada di bawah sini ya di bawah sini mari kita cek terambahkan dulu seperti ini nah ini tipenya ada di bawah sini ideacenter all-in-one 3-22-A-DA-06 ya nah ini ya ini tipenya ideacenter all-in-one 2-3-22-A-DA-06 oke langsung saja pada tutorialnya ya namun sebelum saya lanjutkan mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dina maklumnya Oke langsung saja pada tutorialnya ini yang perlu kita siapkan adalah sebuah plastik ya sebuah plastik yang sudah kita ada Windows 10 UIP bagi teman-teman yang bingung yang mana Windows UIP dan warna Windows legacy itu ketika kita membuat bootable nya ya membuat bootable plastiknya itu itu ada formatnya yang menggunakan rupus ya nasi itu pilih yang UIP ya jangan yang legasi untuk tipe elektro-tipe yang sekarang adalah tipenya adalah UIP atau GPT ya bagi teman-teman yang belum membuat silahkan download Windows 10-nya di Microsoft resmi ada di kolom deskripsi ya cara downloadnya dan cara buat bootable nya ada di kolom deskripsi juga ya Oke nih pastikan laptopnya apa CPU nya dalam keadaan mati ya kemudian kita colok kemudian kita pastikan ya keyboard sudah terpasang semuanya nah kemudian kita tekan tombol powernya di sini ya tombol powernya ada di sini nih kita tekan tombol power langsung tekan F12 ya untuk booting itu langsung kita tekan F12 oke nah seperti ini akan tampil seperti ini nah seperti ini cara bootingnya ya supaya kita bisa menginstal Windows 10-nya ya nah di sini kalian perhatikan akan muncul menu seperti ini ya ketika kita tekan F12 maka muncul seperti ini perhatikan press 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 kita ya saya menggunakan merek Sundisk di sini ya nah ini Sundisk Chrysler Blade nah yang mana yang kita blok ini yang terblok adalah UIP Windows Boot Manager ini tanda-tandanya ya bahwa laptop ini menggunakan UIP ya jadi kita harus menggunakan UIP juga plastiknya ya buat bootable nya UIP juga supaya dia bisa booting ke menu ini ke apa namanya supaya bisa booting ke plastik kita ya sekarang yang di blok adalah Windows Boot Manager biar kita turunkan ke menu Sundisk UIP ini ya caranya adalah tekan panah arah bawah nah kalau sudah terblok ya terblok seperti ini baru kita enter di keyboard ya nah seperti itu dia langsung booting ke press disk kita ya karena kita sudah blok langsung kita enter kerja lah langsung booting tanpa kita menekan apa-apa ya oke kita tunggu nah ini sudah mulai loading ya nah ini kita gunakan mouse ya kita gunakan mouse ya sempermudah ini mouse untuk memudah kita kerja disini kita pilih ya ini ketik IN disini ya ketik IN nah dia akan muncul Indonesia ya Indonesia langsung kita klik enter nah ini sudah terblok seperti ini baru kita klik next baru klik install nah sebagai informasi saja ya Windows yang saya pakai ini adalah Windows 10 eee tipe 2 H22 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 aku gak salah ya H22 belakangnya itu 1 aku gak salah ya aku gak salah ingat ya saya lupa juga pokoknya tipe nya H22 aku gak salah oke ini kita pilih checklist ini ya kita checklist ini checklist nah ini ya ini yang saya gunakan ya list update Juni 2018 nah ini ini ringan ya H22 1 gak salah ya H22 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 eh 22 H21 kalau yang terbaru sekarang ini 22 H22 H22 nah itu lebih berat ya kalau ini 21 itu lebih ringan jadi saya pilih yang ini oke langsung kita klik next ini pilih yang bawah ya kostum nah disini ya sebelum kalian mau format ini ya sebelum kalian format pastikan sebelum melakukan install ulang ini kalian backup dulu datanya yang di dokumen dokumen silahkan pindah ke D dan silahkan kasih nama disini ya ini adalah Windows itu ini data C nya ya terus yang tulisan data ini adalah data D nya jadi file yang ada di dokumen dan itu itu ada di lokal C ya nah silahkan pindahkan ke lokal D yang di partisi 4 ini nah kalau sudah kalian pindah semua baru kalian install ulang ya karena kalau tidak di pindah yang di data di Windows ini misalkan nama Windows ini akan hilang datanya ya jadi ini harus diperhatikan ya eh langsung saja karena saya sudah membackup datanya ya saya taruh di disini saya kasih nama data supaya kita mudah tidak salah format ya nah yang perlu kita format adalah partisi 1 sama partisi 3 ya nah kita format dulu klik format klik ok oke sudah kemudian partisi 3 klik format klik ok oke sudah baru kita klik next nah ini sudah mulai berjalan instalasinya ya kalian perhatikan disini ini 0% ya nah ini akan jalan terus nanti sampai 100% ya nah silahkan ikuti saja ya langkah-langkahnya nah itu sudah mulai 1% ini 1% terus dia nanti ada perintah next kalian klik aja next ya ini mudah aja langkah-langkah selanjutnya namun saya berbagi sampai disini bagaimana cara bootingnya atau cara setting biosnya untuk sudah ulang Windows 10 yaitu pada sebuah sepiu al-iman merek lenovo semoga bermanfaat wabillahi taufi wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih